Intro Pemirsa JawaposTV jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Tok Kali ini bersama Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat dan Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar Pemirsa JawaposTV, Pak Afif dan Pak Albar ini duet yang cukup panjang dimulai dari anggota DPRD, kemudian beliau menjadi pimpinan di DPRD dan kemudian maju bersama-sama menjadi Bupati dan Wakil Bupati ini luar biasa, sampai sekarang itu belum pernah ada cacat duetnya sedikit pun ini berbeda dengan di daerah-daerah lain dimana ketika Bupati, Wakil Bupati itu sudah berjalan 1 tahun atau sudah 2 tahun, sudah mulai pada retak 3 tahun, sudah mulai berpisah, kemudian nyalon sendiri-sendiri nah sekarang ini Pak Bupati Wonosobo dan Pak Wakil Bupati Wonosobo masih sangat erat hubungannya karena itu pembangunan di Wonosobo ini cepat sekali karena beliau-beliau betul-betul bergerak bersama-sama kemajuan Wonosobo belakang ini sangat cepat dalam pengentasan kemiskinan, dalam menangani kesehatan, dalam pembangunan fisik, dan seterusnya sekarang ini sudah 3 tahun Wonosobo nah, Jawapos TV berhasil mendudukkan beliau berdua dalam berdampingan menghadap satu meja dalam talk show yang nanti akan berlangsung apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Wakil Bupati baik-baik ini kesibukan di dalam bulan puasa ini kayaknya masih sangat banyak dan mungkin akan lebih banyak nanti menjelang-menjelang Idul Fitri ya, biasa kalau setiap Ramadan ya, kami adakan tarweh keliling hanya yang beda, biasanya tarweh keliling kita laksanakan di 5 titik paling ya 15 kesamatan kita ambil 5 titik bersama-sama Torkom Binda ya dan pimpinan OBD, pimpinan BUMD ya hanya tahun ini agak berbeda agak banyak karena ini kesempatan kami untuk ketemu dengan masyarakat kesempatan kami untuk silat rohmi dengan para alim dan ulama tokoh agama, tokoh masyarakat di desa jadi kami jadwalkan hampir penuh ini satu bulan ya, kami saya satu kelompok pak wakil juga satu kelompok jadi dibagi dua kelompok masing-masing di 25 titik saya di 25 titik pak wakil di 25 titik itu saja masih banyak permintaan mintanya satu bulan penuh ya, tapi Alhamdulillah lah ini mudah-mudahan sebagai sarana kami untuk lebih dekat dengan masyarakat luar biasa pemirsa jadi tarling terawih keliling itu di 50 titik kita bisa membayangkan Wonosobo itu tidak seperti kota-kota yang ada di bawah tapi ini kecamatannya ada di puncak-puncak bukit keliling 25 kali Pak Albar kebagian daerah mana Pak Albar semua jadi terbagi berdua saya kadang juga di dekat hari ini ternyata sangat jauh di wadah serintal di pengalian tentu sepakat dengan Pak Albar tadi ini menjadi ajang selat terakhir juga evaluasi kinerja karena perjalanan tiga tahun ini memang harus dipotret lebih dekat lagi agar kita tahu betul mana yang kira-kira sudah memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat mana yang belum harus digorong untuk tahun-tahun yang angkat-angkatan agar lebih bisa menjangkau apa namanya kemaslahatan kematik karena kalau kita tidak langsung terjun ke masyarakat tentu berbeda kita memahami situasi dan konusi masyarakat apa yang ingin dimahami masyarakat itu tentu kita lebih cepat mendengar lebih cepat bisa bahas melalui spon atau mereka berbicara inilah pemirsa yang luar biasa betul-betul duet bupati dengan wakil bupati dan itu sudah dilaksanakan sejak menjadi anggota DPRD Pak Afif dan Pak Albar itu apa resep dan konsepnya sehingga duet ini bisa langgeng ya sebenarnya itu hal yang biasa saja kita mengalir saja semua orang pun pasti bisa melakukannya kebetulan waktu itu kan saya ketua partai jadi berjuangan Pak Albar ketua DPC partai kepanggitan bangsa kita ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa mari kita berpolitik tapi berpolitik yang santun penuh dengan etika bahwa sesungguhnya kami dan teman-teman adalah teman sahabat saudara sehingga kami jalin komunikasi dengan Pak Albar sama dengan teman-teman yang lain jadi persahabatan pertemanan kita bangun dan harapannya ini kan kita tunjukkan kepada masyarakat masyarakat memahami politik juga hal yang biasa saja happy jadi tidak melihat politik itu sesuatu yang menegakkan sesuatu yang menyeramkan enggak melihat kok itu pimpinnya di Monosobo damai akur runtah-runtung contoh bagi rakyatnya pemirsa Pak Afif Nur Hidayat ini politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tahun ini pada pemilu yang lalu juga memenangi pemilu ya Pak Afif bahkan kursinya meningkat kalau dulu itu 11 kursi sekarang 13 kursi sedangkan Pak Muhammad Albar itu politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa dulu itu mendapatkan 10 kursi pada pemilu kali ini tetap mendapat 10 kursi jadi PDIP tetap menjadi pemenang pemilu dan PKB PKB tetap menjadi rivalnya jadi ini dua terbesar dua partai terbesar yang menjadi pimpinan di pucuk pimpinan di Monosobo ini nah selama Pak Afif dan Pak Albar menjabat itu apa tidak terjadi friksi-friksi bendian-bendian mengingat partainya berbeda Pak kami kan berdua sudah komitmen begitu dipercaya oleh masyarakat tentu kepercayaan itu akan kami jaga masyarakat sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kami berdua ini akan harus kami jaga dengan apa ya dengan kinerja yang baik ya bentuk kinerja yang baik salah satu adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kami berdua runtang-runtung bareng ya bersama-sama kami tunjukkan kepada masyarakat ini bagian dari harmonisasi ini bagian dari memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kalau pimpinannya itu adem ayem masyarakatnya ya boleh dilihat dari ini terlihat masyarakat monosomo juga adem ayem Pak Albert kok bisa mengikuti Pak Afif yang berbeda partai dan itu sejak dulu sampai sekarang apa jadi sebagai manusia soal ganjel itu pasti ada pasti ada tapi untuk diri kita sendiri bukan untuk masyarakat masyarakat taunya tetap kita kompak tetap bersatu tetap harmonis yang kita lakukan karena apa itu yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini kalau terjadi konflik kemudian yang dilihat oleh masyarakat tentu akan semakin tidak nyaman pembangunan juga tidak akan sukses sebagaimana yang kita harapkan karena sudah melihat pimpinannya sudah begitu kalau kemudian kita rancang bangunnya itu kuat kokoh bersama bersatu insyaallah apa yang kita harapkan masyarakat yang adil makmur bertahap nanti ke depannya bisa sukses itu saya kira modal awalnya dari sisi bagaimana menyamakan persepsi dalam jangka waktu yang sekian lama apa pak bupati dengan pak wakil bupati selalu bertemu begitu dari awal kita itu di DPRD dulu pak bupati ketua DPRD saya wakil bupati DPRD kalau kunjungan kita tidurnya sakkamah wakil yasa satu mirip dua tetap menjalin komunikasi baik lahir maupun batin tidur bareng peluntang-peluntung itu kan apa namanya sakral di apa kita lakukan ini dalam rangka tetap menyatukan hati dan pikiran kita agar apapun yang terjadi di belakang tidak sampai kemudian didengar dan dirasakan oleh masyarakat upaya kita dalam rangka tetap memberikan perhatian penuh kepada masyarakat sehingga kita tentu memberikan ruang-ruang hati yang legowo di berdua ini dalam rangka tetap memberikan pesan bahwa kita itu tidak ada apa dan itu terjadi betul jadinya di angan-angan tidak terjadi tidur bareng-bareng apa selalu kalau ke apa ke mal gitu ya jalan-jalan juga bareng bareng bahkan saya di gratis sepatunya sewaktu baru gratisan makanya masyarakat ini sering menyebut ini Pak Afif dengan Pak Alvar ini ipin Nufin jadi itu betul ya Pak memang ya seperti itu ya kata kuncinya sebenarnya komunikasi komunikasi Pak Alvar tahu kelemahan saya banyak saya juga sama jadi masing-masing sudah tahu ibaratnya kartu asnya masing-masing tahu tapi tidak digunakan untuk saling menyerang tapi justru digunakan untuk saling menutupi menutupi saling melengkapi yang namanya duit kan suami istri kan saling melengkapi saling menutupi saling men-support saling menyemangati suatu saat saya lagi Don Pak Alvar menyemangati demikian sebaliknya punya saling lah saling menyemangati saling menutupi saling menghargai saling menghormati satu sama lain ya kemarin hajatan pemiluan beda kalau ini beda tugas kepartiannya berbeda kita tahu sama tahu kapan saatnya ya sering kita diskusi bahkan saling diskusi umusan partai pun juga sama rumah tangga sendiri kita juga saling pemirsa luar biasa memang ini duet Pak Afif dengan Pak Alvar ini sejak menjadi pimpinan DPRD dan sekarang menjadi pimpinan pemerintahan jadi perbincangan kami semakin menarik tapi kita rehat sejenak tetap di JawaPosTV penyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah update jatang tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di JawaPosTV Assalamualaikum Assalamualaikum Abah JLT dalam kesempatan yang indah hari ini mengucapkan kepada rekan-rekan yang berada menguslim selamat termasuki bulan suci Ramadan 1445 Saya yakin bahwa kita masing-masing akan menyiapkan diri kita sendiri Memasuki bulan puasa ini untuk bagaimana bukan saja Melahan atau nafsu yang bersifat mahatan ini juga berbeda Dimana kita mampu untuk menerima hari kehendak Selamat merayakan Hari suci Ramadhan Dan puasa ini dengan gerangnya Ini akan menambah Barat iman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung Kulas berbagai isu di Jawa Tengah Dengan menghadirkan narasuber-narasuber yang berkompeten di bidangnya Saksikan Jateng Tok setiap Senin dan Selasa Hanya di Jawa Pos TV Pemirsa Jawa Pos TV Dan Pak Mohamad Albar di Wonosobo Pak Afif dan Pak Albar Dulu Wonosobo itu termasuk daerah yang termiskin di Jawa Tengah Sekarang itu kalau tidak yang paling kaya Tapi tingkat kemiskinan itu sudah turun demikian drastisnya Bahkan memiliki angka yang cukup kecil di Jawa Tengah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain Bisa dijelaskan Pak Afif Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo ini Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan Pak Afif dulu Baik, jadi Sebelum kami menjabat bersama Pak Albar Kadang sering Terdengar dengan telinga saya Telinganya Pak Albar Saat pimpin sidang di DPRD Saat rapat dengar pendapat Dengan teman-teman eksekutif pimpinan UPD Atau juga saat kita berkunjung ke daerah Banyak berbicara, banyak menyampaikan Salah satu poinnya adalah Persoalan kemiskinan Ternyata Wonosobo itu Kabupaten yang masuk dalam kategori termiskin di Jawa Tengah Nah ini sudah berlangsung cukup lama Pasti pemimpin-pemimpin sebelumnya Telah banyak melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan Telah banyak melakukan intervensi-intervensi Kebijakan untuk merubah image Kabupaten Wonosobo ini Tidak menjadi kabupaten yang termiskin Rasanya kan gimana itu ya Kalau keluar daerah Ada yang ngomong Wonosobo kok terkenalnya kabupaten miskin Padahal saya kalau turun ke bawah Dengan Pak Wakil melihat Tidak juga kok Masyarakat Wonosobo ini ya Suki-suki kok Kayak-kayak Cukupan kok Kayak-kayak Di desa-desa itu lemari es itu dipakai menyimpan baju loh Nah ini menjadi tantangan Tantangan kami berdua Apa yang harus kita lakukan Kita diskusi berdua Apa yang harus kita lakukan ini Kita diskusi dengan Pak Sekda Kepala UPD Apa yang harus kita lakukan Kita harus berbuat apa Apa yang sudah dilakukan Oleh teman-teman Kita cek satu-satu Dengan Pak Wakil Tiap UPD UBDA melakukan apa Misalkan Badan perencana pembangunan Sudah melakukan apa Dinas sosial Sudah melakukan apa Kemudian Dinas KB BPA Sudah melakukan apa Dinas kesehatan Sudah melakukan apa Bang seterusnya Terusnya Kami cek satu-satu Jadi kami itu kadangnya goji juga Ngecek Apa yang sudah dilokasi Oh ternyata Yang sudah dilokasi Banyak banget oleh teman-teman Banyak sekali Sebenarnya Anggaran sudah cukup luar biasa Anggaran dalam rangka Untuk menekan-angka kemiskinan Di Bonosok Sudah cukup banyak Baik anggaran yang bersumber dari Anggaran pemerintah pusat APBN Anggaran yang bersumber Di APBD provinsi Anggaran yang bersumber Dari APBD kabupaten Dana desa Ataupun Kontribusi CSR dari Badan usaha milik daerah Dari BUMN Dan lain sebagainya Tapi kok kita masih Miskin Bahkan pergerakan Dari tahun ke tahun Pergerakannya Sangat lambat Sangat lambat Nah Kemudian Kami coba diskusi berdua Apa ya Semangatnya teman-teman Sudah luar biasa Kegiatannya Sudah cukup Anggarannya Sudah cukup Kemudian Kami berpikir Apa yang harus kami lakukan Kami juga bingung sendiri sebenarnya Kok iso ya Kok iso ya Kok iso ya Kita bangun sinergitas Kita bangun kolaborasi Karena sinergitas Gampang Tapi Mengujungkan Tidak gampang Karena ternyata Di lapangan Dulu ya Dulu ya Masih terlihat Antar OBD ini Kadang masih ada Ekosektoral Nah Kami berdua turun langsung Kita ajak diskusi Kita ajak rembuk ya Rembuk Kemiskinan Kita rembuk Persoalan stunting Kita Hilangkan Lepaskan Egonya Justru kita Bangun sinergitas Kita bangun Kolaborasi Saling support Satu sama Lain Nah rupanya ini Menjadi menyemangati Kawan-kawan Tambah semangat Yang selama ini sudah Semangat Akhirnya tambah semangat Full power Ayo Cansu taliwondo Bahwa Kita harus Lepaskan Wonosobo Dari kabupaten Termiskin Di Jawa Tengah Kita mulai Dari apa Pembenahan Data Kemiskinan Di kabupaten Wonosobo Sekarang berapa pak Angka kemiskinan Di kabupaten Wonosobo Alhamdulillah Kita sudah Ada penurunan Kalau dulu kan Kita di Angka 17, sekian Persen Kemudian Berangsur Membaik Menjadi 16,17 Dan Di tahun 2023 Kita sudah Diangka 15,58 Persen Kalau dulu Ya Ngerti ini kan Bukan Prosentase Wonosobo Termiskin Di Jawa Tengah Kemudian Naik kelas lagi Ranking 34 Ini lama Banget Lama sekali Kita menaikkan itu Setiap tahunnya 0,0 0,0 Dan Alhamdulillah Pada tahun 2022 Tahun 2023 Kita ada Penurunan yang Menurut saya Sangat Signifikan Karena dari 0,0 Kita turunnya 1,1 Komanya Agak lumayan Tahun berikutnya 1,0 lagi Hari ini Alhamdulillah Di tahun 2023 Berdasarkan Sensus Yang dilakukan BPS Kita sudah Tidak lagi Di Ranking Ranking 35 Tapi kita Sudah naik Ke Ranking 34 Dan naik Lagi Ke Ranking 33 Luar biasa Teman-teman Seluruh warga Masyarakat Sobo Ini menjadi Sesuatu yang Membanggakan Bagi kita Bagi seluruh Masyarakat Berkat kerja Keras kita Bersama Didukung oleh Seluruh Masyarakat Tanpa dukungan Masyarakat Alah Nonsense Tidak mungkin Bisa Tapi ini Semua adalah Hadiah Dari kerja keras Seluruh Masyarakat Tanpa Sobo Yang tadi Saya sampaikan Sancut Taliwondo Ini semangat Yang luar biasa Angka Kemiskinan Turun Tentu saja Diikuti oleh Penurunan Angka Pengangguran Pak Albar Juga ikut Menangani Terjun langsung Mengenai Juga Hal itu Mengkoordinasikan Di Seluruh Sektor Ekonominya Seperti apa Pak Penurunan Angka Pengangguran Ini Kalau bicara Kemiskinan Akan Berhimpitan Beririsan Dengan Angka Pengangguran Terbuka Beririsan Juga Dengan Angka Stunting Beririsan Pula Dengan IPF Indek Pembangunan Manusia Di mana Pasti Kalau Angka Kemiskinan Dalam Cek Stuntingnya Pasti Dalam Dulu Angka Kemiskinan Tiko Ranking 35 Kita Cek Angka Stuntingnya Juga Sama Kita Cek lagi IPM Bagaimana Rendah Berapa Indek Pembangunan Manusianya Berapa IPM Kita Sudah Alhamdulillah Kita Sudah Apa Namanya Mengalami Kenaikan Yang Yang Menurut saya Cukup Signifikan Kita Sudah Tidak Lagi Di Bawah Kalau Angka Stunting Kita Boleh Saya Sampaikan Pada Waktu Itu Kita Itu Di Ranking 35 Juga Bahkan Kalau Di Jawa Tengah Kita Malu Karena Kita Di Bawah Jauh Rata Rata Jawa Tengah Kita Kalau Bicara Level Nasional Kita Juga Jauh Di Bawah Rata Rata Nasional Namun Demikian Kita Bisa Tekan Angka Stunting Kita Di Kabupaten Wonosobo Yang Dulu Dari 28,1% Ke 22,7% Dan Ini Menjadi Rujukan Nasional Bahkan Banyak Atensi Dari Pemerintah Pusat Pastos Bagaimana BKPN Itu Sangat Luar Biasa Memberikan Motivasi Pada Kami Sehingga Ini Tentu Bagian Dari Keberhasilan Bersama Sama Jadi Kalau Angka Kemiskinian Tadi Kita Udah Naik Kelas Ini Dengan Sendirinya Angka Stunting Naik Kelas Pula Bahkan Sekarang Angka Stunting Kita Di Kabupaten Nosobo Sudah Tidak Lagi Di Ranking 35 Sejawa Tengah Tapi Sekarang Sudah Ada Di Ranking 12 Luar Biasa Memirsa Dari 35 Menjadi 12 Hanya Dalam Waktu Setahun Pak Ini Kan Kita Rame Rame Mengatasi Stunting Itu Setahun Terakhir Embryonya Sudah Sudah Sejak Sebelumnya Kendala COVID-19 Waktu itu Terfokus Ke Penanganan COVID Agak Landai Penanganan Kemiskinan Kemudian Di Tahun 2022 Kemarin Kita Gaspol Istilahnya Gaspol G1 Kemiskinan Ini Dan Hasilnya Bisa Kita Rasakan Bersama Kedepan Masih Akan Seperti Apa Lagi Pak Ini Kan Pak Pak Sudah Sampaikan Gaspol G1 Gaspol G2 Artinya Ada Kami Semua Pimpinan OBD Dan Masyarakat Akan Totalitas Sebenarnya Menurut saya Bagian Dari kata kunci Sukses Dari itu Semuanya Adalah Kehadiran Pemimpin Jadi Kami berdua Ini Selalu Hadir Di tengah-tengah Semua Kebijakan-kebijakan Di tengah Semua Kegiatan-kegiatan Yang Dirancang Dipersiapkan oleh Teman-teman OBD Bahkan Kegiatan Dalam rangka Penanganan Stunting Angka Kemiskinan Ini pun Kami pimpin Langsung Rombok Stunting Saya pimpin Langsung Pak Wakil Pimpin Langsung Jadi Masyarakat Pemimpinan OBD Tambah Semangat Kepala Desa Tambah Semangat Dan Masyarakat Yang nonton Masyarakat Yang mengikuti Tambah Semangat Pula Kehadiran Seorang Pemimpin Itu menjadi Hal yang Sangat Strategis Dan Itu bagian Dari Barangkali Salah satu Kata kunci Sukses Inilah Pemirsa Kata kunci Semangat Pemimpinnya Semangat Meskipun Di daerah Termiskin Tapi Pemimpinnya Semangat Untuk Mengatasi Ternyata Hasilnya Luar biasa Dan inilah Yang Akan Dicontoh Oleh Masyarakat Pemirsa Kita akan Lanjutkan Lagi Bincang Dengan Pak Bupati Wonosobo Dan Wakil Bupati Wonosobo Tapi Kita Rehat Sejenak Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah Akil Jateng Tayang setiap Senin hingga Kamis Pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di Jawa Post TV Kulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya Saksikan Jateng Tok setiap Senin dan Selasa Hanya di Jawa Post TV Menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah Saksikan Cicak Kota setiap hari rapan, Kamis dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Jawa Post TV Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan KPK berhasil mengamankan salah satunya jabat Basarnas RI Dar kabar, misalkan supaya izin Al-Zaitun dicabut Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan laporan langsung di setiap perkembangan berita Baik Faisal Basri, jurnalis Jawa Post TV melaporkan langsung untuk update radar Saksikan update radar setiap Senin sampai 1.14 waktu Indonesia Barat Live di Jawa Post TV Pemirsa Jawa Post TV Kita lanjutkan perbincangan dengan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Dalam rangka 3 tahun kepemimpinan Pak Afif Nur Hidayat dan Pak Mohamad Albar Di Kabupaten Wonosobo Pak Afif dan Pak Albar Meningkatnya ekonomi itu tentu Tidak hanya fokus pada satu sisi Nah kita semua tahu bahwa Wonosobo ini Tingkat ekonominya banyak didukung dari pertanian Tapi belakangan ini UMKM juga meningkat demikian pesatnya Pak Albar yang mengkoordinasikan langsung Tentu saja dengan Pak Bupati itu Tahu persis bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo Bisa Pak Albar jelaskan Pak Jadi prioritas Wonosobo itu Sebetulnya kalau di Peres Barat itu ada tiga Yang pertama pertanian sebagai apa namanya Merupakan patah pencahayaan masyarakat secara mayoritas Wonosobo adalah petani Kemudian yang kedua Tentu pariwisata Yang Wonosobo itu sudah sangat terkenal Tidak Wonosobonya tapi diengit Itu sudah mendunia Sudah mendunia dan itu kita Apa namanya Prospektifkan kembali Agar para Wisatawan baik Masa negara maupun khususnya Wisatawan dalam negeri Untuk lebih tertantang lagi Untuk bisa melihat Kondisi alam yang sangat elok di dieng ini Karena memang potensi-potensi itu Sebetulnya sangat banyak Tapi kemarin-kemarin agak terabaikan Karena berbagai persoalan Termasuk di dalamnya adalah Covid pandemi yang melanda di seluruh Indonesia Sehingga Mulai kita tata dan bahkan hari ini sudah Sangat Ramai dikunjungi Dieng dan sekitarnya Kemudian juga ada UMKM Yang Sebetulnya masyarakat pertumbuhan UMKM kita ini Dan insya Allah Dengan kerja keras kita sekarang UMKM semakin tumbuh Semakin Memberikan dampak bagi perkembangan Perekonomian di Kabupaten Wonosobo Ya kalau kita lihat di data Tahun 2021 Pasca pandemi Covid-19 Jumlah UMKM Monosobo itu Jumlahnya 31.101 pelaku usaha itu Alhamdulillah dengan Selesaiannya pandemi Covid-19 Lalu kita terus meningkat Terus berkembang Bahkan hari ini Tahun 2023 UMKM kita sudah berjumlah 31.317 Ini sangat Apa Duminan ya Ya UMKM kita untuk bisa terus berkembang Bisa menjadi salah satu Pilar ekonomi di Kabupaten Wonosobo ya Yang spesifik UMKM Yang bisa mendukung peningkatan ekonomi secara cepat itu apa Pak? Sebenarnya kan gini Pak Kami itu bupati dan wakil bupati yang lahir dari Masa Covid-19 Tadi bupati dan wakil bupati Covid-19 Kalau begitu Setelah masuk kita lihat Pelaku UMKM adalah Yang paling terkena dampak yang begitu dahsyat Kena Covid-19 Kenapa? Lalu mereka Enggak boleh jualan Kalau enggak boleh jualan Mereka enggak bisa produksi kan Enggak bisa ke pasar Pempasarnya enggak dibuka Mau-mau bikin misalkan Apa namanya UMKM yang ada di Wonosobo kan banyak banget ya Ada Petos Ada kripe Ada Buas macem-macem lah Ini kan semua membutuhkan Bahan Dan sebagainya Kemudian setelah jadi Mereka enggak bisa jualan Karena enggak bisa jualan Nah Omsetnya menurun Keuangannya menurun Di lain sisi Setiap hari dia harus makan kan Nah Inilah yang Menjadikan keprihatinan Bagi kami Pak Albar Tapi di lain sisi Saya katakan Di lain sisi Saya melihat bahwa Upelaku UMKM adalah yang kena dampak Begitu daxat Tapi daya tahan mentalnya Luar biasa Luar biasa Saya katakan Saya harus banyak belajar dari mereka Bahwa Kami kepala daerah Harus belajar dari Mereka Kenapa Mereka itu dengan pendapatan yang sangat minim Ini bahkan boleh dikatakan Saat COVID Tidak punya pendapatan sama sekali Tapi masih Hidup Ya Tahan mentalnya kuat sekali Akhirnya Setelah kita lihat Kernyata pelabut UMKM itu Punya banyak inisiasi Punya banyak Inovasi Adanya COVID Melahirkan ide dan Dan gagasan Dan gagasan Idenya muncul Gagasannya muncul Agar Ini produknya tetap Jalan Ya awalnya kan tuntutan ekonomi Tuntutan rumah tangga Harus Harus japurnya Kutu ngebun Ya Nah ini apa Ya Mereka begitu cepat Beradaptasi dengan Media sosial Sehingga Kanal-kanal media sosial inilah Yang dulu dari mulut ke mulut Ya Terkembang lagi Dari HP ke HP Dari WA ke WA Aku nge-we Jajanan yang kie Aku nge-we jajanan apa Saling tukar Barangkali saling parter Kita pasarkan lewat HP Semua mau menggunakan lewat HP Ya Ya Apa yang terjadi Pelaku kita Luar biasa Dan pasca COVID Hampir semua orang mendadak Mendadak jadi Wiras swasta Mendadak jualan Jualan apa saja dijual Ya Karena itu yang memungkinkan bisa Mereka bertahan Bertahan hidup Dan hari ini alhamdulillah Saya disampaikan Pak Wakil Tentu Kami Dorong berbagai macam kegiatan Kita dorong mereka untuk Dinas tenaga kerja BLK Dimaksimalkan Kita Gelontorkan anggaran Kita lakukan pelatihan-pelatihan Pelaku UMKM kita Jadi Mereka dilatih Mereka Dididik Kemudian Setelah itu Produk mereka Ya Kita beli juga kan Ngomong Controk orang kita Bantu pasarkan kan Lo Setelah dibantu dipasarkan Oh tengah packagingnya jelek Misalkan Packagingnya kurang baik Pemerintah hadir Untuk bantu Memfasilitas itu Kemudian ada yang sudah jalan Pak Kami kurang modal Kami salurkan Diperbankan Kami anggarkan Diperbankan Di Bank Wonosobo Di Bank BKK Kita subsidi bunganya Bagi para pelaku UMKM Mereka mendapatkan Pinjaman Tapi yang membayar Apa namanya Bunganya adalah Dari pemerintah kabupaten Ternyata Stimulasi kebijakan ini Sangat membantu Bagi para pelaku UMKM Sehingga tumbuh dan Subur Hari ini Kalau boleh dibilang Hari ini Ya Cukup sukses lah Karena Pak Sudah ada Produk-produk UMKM kita Yang sudah kita launching Untuk Ekspor ya Pak Pak Jadi sudah bisa menjadi Soko guru Perekonomian Di Wonosobo Pak Insya Allah lah Berdampingan dengan Pertanian tadi Ya Karena Pak Yang kita angkatkan Sebenarnya produk pertanian Yang kita ekspor Misalkan contoh Adalah Krebek Salak Berangkat dari Sebuah keprihatinan Teman-teman Mas Danang Dan kawan-kawan itu Berangkat dari Sebuah keprihatinan Harga Salak Di Wonosobo itu Tiap tahun Tambah Nah ya tidak Tapi Tambah turun Terus Sampai Di angka yang Mohon maaf Salak Pondoh Di Wonosobo itu Harganya seribu rupiah Enggak nyucuk Dengan biaya Produksinya Iya Enggak nyucuk Akhirnya Kawan-kawan Berdiskusi Konsultasi Koordinasi Gimana kalau kita Jadikan Krebek Salak Salak Kemudian Alhamdulillah Dari Dinas Pertanian Provinsi Juga Bantu kami Bahkan dari Astra Ini turun langsung Kami Mengedukasi Masyarakat Mereka Bantu Melakukan pendampingan Akhirnya apa Kita bikin Salak Krebek Salak Kita bikin Krebek Nangka Astra Yang mencoba Membangun Komunikasi Dengan Pihak Luar Negeri Alhamdulillah Kemarin kita sudah Launching Apa namanya Export ke luar negeri Dan Alhamdulillah Setelah kita launching Kita export Ternyata Sambutan dari Pihak Luar Dari kan Nanti ya Pak Wakil Wah ini luar biasa Dia malah kepingin Tanem itu Tanem Di sini Di Wonosobo Kita disuruh Nyiapkan berapa hektare Pak Wakil 30 sampai 40 hektare Oh Ya ya Pabrikannya di sini Tanemnya di sini Biar Terpusat Di sini Ini luar biasa Pemirsa Ini Sinergi Pertanian UMKM Pariwisata Dan di Wonosobo ini Banyak Produk Spesifik Karika Sampai sekarang Juga masih Terus berkembang Ya Pak Karika itu Asli Pegunungan Dieng Tidak ditemukan Dimana-mana Dan itu Masih terus Berkembang Ternyata Salak Tadi juga Bisa berkembang Dengan baik Sekali Juga Apalagi Pak Produk yang khas Wonosobo Kadang-kadang pemeriksa Tidak tahu Karika Janjani Oppo Karika itu Buah Pepaya Buah Pepaya Yang ditanam Di Dataran tinggi Dieng Itu ketiganya Berapa ya Di atas 1100 Ya 2000an lah Anehnya nih Pak Kalau ditanam Di atas 2000an Itu Tumbuk Pepaya Kecil-kecil Buahnya kecil-kecil Tapi kalau Bijinya Bijinya Pepaya itu Kita tanam Ini di kota Ini Berbit Jadi buahnya Inilah anugerah Tuhan Tuhan sudah mencintilkan alam Sekitarnya di Kabupaten Sobo Dan disitulah Banyak tanah-tanah yang memberikan kesuburan Dan disitulah Petani kita berpicak Dari Karika inilah Boleh dikatakan Banyak masyarakat sudah Ekonominya naik kelas Boleh penjalanan lihat Sepanjang jalan Dari Wonosobo sampai Dieng Wonosobo sampai Kertah Dan seterusnya Dimanapun Banyak menjajakan pusat Oleh-oleh Karika Dan besok Kalau bulan Romantan Idul Fitri Biasanya habis Tel Terbeli oleh para Wisatawan Itu sudah ekspor juga Pak Karika Sebenarnya sudah ada rintisan Untuk Ekspor Namun demikian Ini belum Melembaga Dan Jumlahnya belum Itu terkait Bahan baku Bahan baku Karena di Konsumsi Indonesia Masih kurang Oh Karena susah juga ya Pak Ya Karena memang Spesifik Jadi tumbuhnya itu Di dataran tinggi Tidak bulan sekali Harus sekian Sekian Betul Sekian Belum siap Oh ya Jadi pemirsa Di samping kekayaan alam Banyak program nyata Yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Untuk meningkatkan Perekonomiannya Terutama di sektor UMKM ini Mulai dari Pembiayaan Manajemen Dan seterusnya Masih Kita berbincang Dengan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tapi kita Rehat sejenak Tetap Di JawaPosTV Menyajikan informasi menarik dan aktual Seputar Jawa Tengah Abdel Jateng Tayang setiap Senin hingga Kamis Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Hanya Di JawaPosTV Assalamualaikum 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 Saya Dapisah Alim Dalam kesempatan yang indah hari ini Mau mengucapkan kepada rekan-rekan yang beragama muslim Selamat termasuki Bulan suci Ramadhan 1445 Saya yakin bahwa Kita masing-masing Akan menyiapkan diri kita sendiri Memasuki bulan kuasa ini Untuk bagaimana Buka kesejaan Melahan Atau nafsu Yang bersifat Bahan-hati Di mana kita mampu Lima Selamat Merayakan Hari Suci Ramadhan Dan kuasa ini Kira-kira Ini adalah Menambah Barang iman kita Assalamualaikum Assalamualaikum Berbagai isu di Jawa Tengah Dengan menghadirkan Narasumber-narasumber Yang berkompeten Di bidangnya Saksikan Jateng Tong Setiap Senin dan Selasa Hanya di Jawa Posti Memirsa Jawa Posti Kita lanjutkan lagi Perbincangan dengan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Dalam rangka Tiga ketahun Kepemimpinan Pak Afif Nur Hidayat Dan Pak Muhammad Albar Pak Afif dan Pak Albar Selain apa yang telah Dilakukan tadi Ada juga Yang menonjol di Wonosobo ini Yaitu Pelayanan publik Yang juga Seperti daerah lain Di Kabupaten Wonosobo ini Juga telah dibangun Mal pelayanan publik Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Jadi Kami berdua berkomitmen Bahwa Pusat-pusat Pelayanan Pelayanan Publik ini Harus Bagus Kantornya Bagus Kenapa kantornya bagus? Ini pusat Pelayanan SDMnya Harus Ramah 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 Melayani masyarakat Ramah Terhadap Berbagai macam Komunitas Termasuk Di dalamnya adalah Ramah terhadap Kaun Disabilitas Lah Kami coba Cek Di Kabupaten Wonosobo Yang menjadi Kendala Bagi para pelaku Usaha Itu apa sih? Apakah selama ini Kalau ngurus izin Lama Kita cek Berbelit-belit Berbelit-belit Mohon maaf Kadang kena cas Sana-sini Kami coba Cek Ternyata betul Kabupaten Wonosobo Di Jawa Tengah Salah satu Kabupaten Yang belum memiliki MPP Mal pelayanan publik Pelayanan Satu atap Pelayanan Satu pintu Nah Setelah kami cek Kami berketetapan Mulai dari mana? Kami tugaskan Pak Sekda Kami tugaskan Mbak Retno Dinas pelayanan Terat Batu Kepala Dinas Coba dirintis Sebelum kita punya Apa Ide Sebelum kita punya mimpi Untuk membangun Sebuah gedung Pelayanan publik Yang terintegrasi Akhirnya apa? Kita rintis dulu Dalam bentuk Gere Pelayanan publik Kita nyari tempat Akhirnya apa? Gedung korpori itu Kita jadikan Embryo GPP Gere Pelayanan Publik Jadi tidak langsung Mal pelayanan Publik ya Cek Dulu Kita uji coba dulu Setahun Setahun ini Gedung korpori ini Kita Sulap Jadi GPP Setelah Kita lakukan Uji coba Selama satu tahun Tentu banyak Respon masyarakat Banyak Masukan dari Masyarakat Banyak Kunjungan yang datang Ke MPP ini Nah Setelah kita melihat Animo masyarakat Begitu banyak Dukungan masyarakat Begitu penuh Akhirnya Kami harus beranikan diri Membangun Gedung MPP Dan Alhamdulillah Di tahun 2023 Kita sudah bangun Dengan biaya yang tidak sedikit Kantornya Gagah SDMnya juga Ramah-ramah Dan Itu bisa melayani Seluruh masyarakat Termasuk Ini menjadi Ajang juga Komunikasi Yang baik Pelaku usaha Karena Semua Gere pelayanan itu Hampir ada Semua Di Di satu tempat MPP Kabupaten Unosobo Jadi Pelayanannya Lebih cepat Tidak Berbelit-belit Dan Teman-teman Ini kan Membantu Membantu Untuk Mengurus Semua jenis Pelayanan Di Kabupaten Unosobo Jadi Kalau dulu Ngurus Pelayanan kan Mohon maaf Orangnya yang berpindah-pindah Ngurus Ijin Misalkan PPG Kalau dulu adalah Ijin Mendirikan Bangunan Misalkan IMB Itu dari Satu tempat Tiga tempat lain Ini mobile Berapa waktu yang dibutuhkan Berapa Enersi yang diperlukan Sekarang Cukup datang Kaca MPP Tapi sistemnya yang bergerak Ya Sistem yang bergerak Berkasnya yang bergerak Dengan sistem yang ada Orangnya cukup duduk di kursi Kita layani Dengan Sebaik-baiknya Itu yang Dirismikan oleh Pak Menteri kemarin Oh Pak Menteri Menpan RB Saya Pak Wakil Dan juga Teman-teman Di Undang ke Jakarta Alhamdulillah Sudah Dirismikan oleh Pak Menteri Ya Yang ramah Di fabelnya sendiri itu Seperti apa Pak Bisa dijelaskan Ya dari Bangunannya Sudah kita Apa Sesuaikan dengan Kebutuhan kita perlu Kemudian pelayanannya juga sama Ada Apa Tempat-tempat khusus yang kita Berikan kepada Di fabel untuk Jangan sampai terjadi Hestruk di Tempat-tempat Agar Mereka nyaman Dan Apa Aman Melakukan Berbagai macam Aktifitasnya Tentu Ada ruang-ruang yang Kita proteskan untuk mereka Dan di MPP itu Di Wonosobo Ada 43 jenis layanan 43 jenis layanan Layanan Ya Pak Ganti-ganti dengan Kabupaten Kota lain yang Sudah lama Berjudi Konosobo Saya Paling banyak Dislayanannya Tidak hanya Layanan Lagi BPJ Dan lain sebagainya KTP Dan lain sebagainya Yang merupakan Kebutuhan Pokok masyarakat BPJS Kenara kerjaan BPJ Apa namanya Kesehatan Tidak hanya itu Ada Pengen umroh Mau haji Bikin paspor Bisa disitu Ingin Apa namanya Saya juga Apa namanya Betul-betul Senang melihat Situasi disitu Karena Orang mau Cerai Itu bisa Dilayani disitu Disitu juga Karena ada Lembaga Namanya Buspaga Itu Memberikan Motivasi Sebagai Busfasilitasi Agar Pasangan itu Berubah Dari Keinginan yang kuat Untuk cerai Untuk tidak jadi cerai Itu Lembaga Buspaga Melayani itu Kemudian juga ada Pelayanan untuk Grab Grab Care Grab itu Juga tertampung Di MPP Di samping yang lain Yang tentu saja Kebutuhan Masyarakat yang Betul-betul Dibutuhkan Itu sudah Ada di Mall Pelayanan Publik Dan Masyarakat sangat Antusias Melihat Pelayanan yang Betul-betul Sudah maksimal Kita lakukan Namun Demikian Hari ini Memang Karena Baru saja Dibangun Baru saja Resmikan Masih banyak Masyarakat Yang belum Tahu Belum Faham Kalau Ponosobo Itu Sudah punya Mall Pelayanan Publik Luar biasa Ini Masih harus Kita Gencarkan Sosialis Masyarakat Bahwa Ponosobo Sudah punya Sudah Menyusul Dari 33 Kalupaten Yang Sudah Membangun MPP Ponosobo Berada Di dalam Luar Biasa Jadi bukan Hanya Untuk Perizinan Tapi Untuk Memberikan Nasihat Perkawinan Juga bisa Dilayani Di mal Pelayanan Publik Luar biasa Sekali Pak Selain Juga Pelayanan Publik Tentu 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 Pemerintah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Juga Menitik Beratkan Pada Pembangunan Infrastruktur Seperti Apa Pak Bupati Perkembangannya Ada Anekdot Begini Siapapun Pemimpinnya Kalau Mungkin Banyak Keberhasilan Di tempat Tempat Lain Di sektor Lain Kalau Sektor Infrastruktur Belum Tertanang Dengan Baik Dianggap Bupati Belum Berhasil Kepala Desa Mono Juga Banyak Inovasi Banyak Program Tapi Jalannya Kalau Masih Banyak Yang Rusak Dianggap Belum Berhasil Padahal Dia sudah Banyak Melakukan Berbagai Macam Terobosan Banyak Melakukan Kebijakan Strategis Untuk Memajukan Desanya Demikian Pula Kami Setiap Kami Berkunjung Ke Wilayah Hampir Yang Ditanyakan Persoalan Jalan Kenapa Karena Jalan Ini Berdikatakan Menjadi Hal yang Sangat Sentral Sekali Kita Bicara Untuk Mesukseskan Pariwisata Jalannya Harus Baik Kita Bicara Meningkatkan Produktivitas Petani Hasil Bumi Jalan Harus Baik Kita Bisa Optimalisasi Penanganan Angka Putus Sekolah Jalan Menuju Akses Pendidikan Harus Baik Kita Bicara Tentang Pelayanan Kesehatan Jalan Pun Harus Baik Sehingga Kami Konsen Memang Sejak kami Dilantik Tanggal 26 Februari Yang Lalu Tahun 2021 Prioritas Kami Adalah Untuk Merekonstruksi Merehabilitasi Jalan Jalan Di Kabupaten Unusopo Tentu Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Desa Kami Komunikasikan Dengan Pihak Desa Sehingga Dana Transat Desa Pun Sebagian Besar Kita Arahkan Untuk Rehabilitasi Jalan Di Kabupaten Unusopo Alhamdulillah Setelah Tiga Tahun Kita Banyak Intervensi Kebijakan Kami Juga Pasti Dengan Keterbasan Anggaran Yang kami Miliki Kami Rasan Dengan Pimpinan Dan Anggota DPR Alhamdulillah Tidak Hanya Kami Yang Rukun Aja Pak Kami Berdua Rukun Kalau Dengan Pimpinan Anggota DPR Tidak Rukun Ya Tidak Membuahkan Kebijakan Yang Strategis Kami Rukun Dengan DPRD Rukun Kami Punya Program Tahun 2023 Kita Sampaikan Kepimpinan Anggota Dewan Mereka Menyetujui Sehingga Kita Rukun Bersama Bersama Alhamdulillah Banyak Alokasi Anggaran Dukungan Dengan Anggota Dewan Untuk Penataan Invasor Di Kabupaten Onosobo Baik Melalui ABB Di Kabupaten Yang Kekurangan Kami Ya Karena Anggaran Terbatas Kami Tentu Sambat Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Pusat Dan Alhamdulillah Setiap Tahun Kami Banyak Alokasi Anggaran Untuk Kabupaten Onosobo Sehingga Boleh Cek Sekarang Jalan-Jalan Di Kabupaten Onosobo Insya Allah Ya Pak Wakil Sudah Jauh Lebih baik Daripada Tahun-tahun Alhamdulillah Masih banyak Yang Belum Ya Karena Kapasitas Anggarannya Yang Belum Mencoba Ini Luar biasa Pak Bupati Dan Pak Wakil Bupati Terakhir Pesan apa Yang ingin Pak Bupati Dan Pak Wakil Bupati Sampaikan Kepada Masyarakat Singkat Seja Pak Ya yang jelas Kami tidak Bisa sendiri Kami butuh Dukungan Seluruh Masyarakat Kami punya Land Untuk Bisa Mewujudkan Kesejahteraan Di masyarakat Harus Ada Sesarengan Kebersamaan Meteklan kami Sesarengan Bangun Kabupaten Wonosopo Pak Albar Sekarang-sekarang Kolaborasi lah Gotong Royong Ini menjadi Kata kunci Gotong Royong Untuk bisa Mewujudkan Wonosopo Yang berdasai Maju Dan Sejahtera Pak Albar Pesan terakhir Kami memang Tidak bisa sendiri Kami butuh Kebersamaan Butuh Gotong Royong Butuh Sesarengan Tadi Maka Saya berharap Dan meminta Kepada masyarakat Untuk kompak Bersama Menjalin Suatu Kebersamaan Untuk bagaimana Bisa meneruskan Bangunan Kabupaten Mosopo Dengan baik Dengan langsa Tanpa Ada kendala Dan endingnya Adalah Bagaimana Wonosopo Bisa Mesejahterakan Masyarakat Semuanya Dan bisa Menjadi Salah satu Wonosopo Kabupaten Yang bisa Dibandakan Di Tengah Bahkan Indonesia Demikian Pemirsa Perbincangan Kami dengan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosopo Dalam rangka 3 tahun Kepemimpinan Pak Afif Nur Hidayat Dan Pak Muhammad Albar Kesimpulannya Satu Di tangan Beliau Inilah Kabupaten Wonosopo Maju Dan Bersaing Terima kasih Pak Afif Dan Pak Albar Terima kasih Pemirsa Saya Bayaki Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Kak Sampai 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 Terima kasih telah menonton!